Buku pertama Pangeran Menjangan Karyat Sinyung bagian 01. Sejak masa purba kala, kota Yang Chiu sudah terkenal sebagai daerah istimewa. Apalagi sekarang, sepanjang hari kota Yang Chiu selalu ramai, berbagai toko memenuhi sepanjang jalan. Tahun pertama kedudukan Kaisar Konghai dari dinasti Cheng, di samping Telaga Suyusai, Yang Chiu, ada sebuah bangunan besar tempat hiburan. Saat ini baru masuk musim semi, lentera-lentera tergantung menerangi seluruh tempat itu. Bangunan yang bernama Licun Goan mengumandangkan berbagai jenis suara. Ada ketukan bambu, ada suara teriakan para laki-iaki yang sedang bertaruh kepalan tangan. Ada pula suara tertawa cekikikan. Matelumlah, Licun Goan memang menyediakan banyak wanita penghibur. Ada juga yang sudah setengah mabuk sehingga bernyanyi-nyanyi dengan suara sumbang, pokoknya suasana bising sekali sampai di taman pun terdengar jelas. Tiba-tiba, dari arah utara dan selatan terdengar suara bentakan serentak. Para sahabat yang ada di dalam gedung, para nona-nona cantik dan teman-teman yang sedang menghamburkan uang, harap dengarkan, kami ingin mencari seseorang. Tidak ada urusannya dengan kalian semua. Siapapun tak boleh berkoar-koar atau ribut-ribut, siapa yang tidak mendengar perintah kami, jangan salahkan apabila kami mengambil tindakan keras suasana hening seketika. Tetapi sesaat kemudian terdengarlah suara jeritan beberapa orang wanita dan suara teriakan laki-iyaki yang keras. Keadaan di tempat itu jadi kacau tidak karuhan. Di tengah-tengah ruangan Licun Goan itu ada belasan laki-laki yang duduk mengitari tiga buah meja, di samping masing-masing ditemani seorang wanita penghibur. Mendengar suara bentakan tadi, wajah mereka semuanya berubah. Ada apa siapa? Apakah ada pemeriksaan dari pihak kerajaan? Berbagai pertanyaan tercetus serentak. Dalam waktu yang bersamaan terdengar suara ketukan keras di pintu, para pelayan dan wanita penghibur jadi bingung. Untuk sesaat mereka tidak tahu apa yang sebaiknya dilakukan. Apakah harus membuka pintu atau membiarkannya saja? Terdengar suara benturan yang keras, rupanya pintu ruangan itu sudah didobrak sehingga terbuka. Disusul dengan masuknya belasan laki-laki bertubuh kekar. Para laki-laki itu mengenakan pakaian yang ringkas, kepala diikat dengan selendang putih. Tangan masing-masing membawa golok yang berkilauan menandakan tajamnya. Ada pula beberapa orang yang membawa pentungan besi. Sekali lihat saja para tamu maupun wanita penghibur di dalam gedung itu sudah mengenali mereka sebagai para begajui yang biasa malang melintang di sekitar wilayah itu. Agaknya mereka tidak dapat disamakan seperti begajui-begajui biasanya, karena rombongan itu berkumpul di bawah naungan seorang pemimpin dan mereka hanya mengadakan jual beli garam selundupan. Pada zaman itu, baru terjadi peralihan dinasti, harga garam tinggi sekali. Siapa yang bisa menyelundupkan garam dan kemudian menjualnya dengan harga di bawah pasaran, akan menjadi kaya raya. Rombongan inilah penyelundup garam tersebut kecuali itu mereka tidak pernah merambok ataupun melakukan kejahatan lainnya. Meskipun demikian, kegarangan mereka kali ini berbeda dengan biasanya. Hal ini membuat para tamu maupun wanita-wanita penghibur di Licun Goan itu bertanya-tanya apa kemauan mereka sebenarnya. Seorang laki-laki berusia kurang lebih lima puluhan tahun segera keluar dari rombongan itu. Para sahabat sekalian, maafkan gengguan kami ini selesai berkata, dia segera menjura ke kiri dan kanan, kemudian berteriak lagi dengan suara iantang. Sahabat suci dari Tianti Hwe, Chia Laoliuk apakah ada di sini matanya mengedar di antara para tamu? Para tamu yang bertemu pandang dengan sinar matanya, langsung ciut hatinya. Tetapi mereka berpikir dalam hati, mereka toh hanya mencari orang yang berkecimpungan dunia kangong, pasti tidak mencampur adukan urusannya dengan orang lain yang tidak bersangkutan. Laki-laki setengah bayat tadi berteriak sekali dengan suara keras. Chia Laoliuk, sore ini di tepi telaga siusai, kau mengoceh sembarangan mengatakan bahwa kami para penyelundup garam yang ciut terdiri dari orang-orang yang tidak berguna. Tidak berani membunuh petugas kerajaan, hanya berani main belakang. Mengadakan usaha yang pengecut. Di sana kau berteriak-teriak senak perutmu dengan mengatakan bahwa apabila kami tidak puas, boleh datang ke Licun Goan untuk mencari munah. Sekarang kami sudah datang, Chia Laoliuk, kau toh seorang pentolan dari Tianti Hwe. Mengapa sekarang menjadi anak kura-kura yang menyurutkan kepalanya para laki-laki yang datang bersamanya seperti bewa yang latah berteriak serentak. Pentolan dari Tianti Hwe, mengapa jadi kura-kura yang menyurutkan kepalanya eh? Kalian semua sebetulnya kalian dari Tianti Hwe atau Sutto Hwe. Perkumpu Ion menyurutkan kepala teriak yang lainnya. Kata-kata itu hanya diucapkan oleh Chia Laoliuk seorang, tidak ada urusannya dengan orang lain. Meskipun kami hanya mencari sesuap nasi dari beberapa patah kata dan tidak sanggup bersaing dengan segala Tianti Hwe, Tapi setidaknya kami bukan orang-orang seperti kura-kura yang hanya bisa menyusutkan kepalanya dalam batuk kata laki-laki setengah bayah yang pertama tadi. Setelah menunggu beberapa lama, masih tidak terdengar sahutan dari orang yang dipanggil Chia Laoliuk. Laki-laki setengah bayah tadi membentak lagi. Cari ke setiap bagian bangunan ini, kalau bertemu dengan Chia Laoliuk, undang dia keluar. Di wajah orang ini ada bekas bacokan golok yang cukup panjang, mudah dikenali tiba-tiba dari kamar sebelah timur berkumandang suara yang serak tapi gagah. Siapa yang pentang mulut keras-keras di sini, mengganggu ketenangan Lohu saja Chia Laoliuk ada di sini Chia Laoliuk, cepat menggelinding keluar teriak rekan-rekan laki-laki setengah bayah tadi. Maknya, anjing tua itu nyalinya sungguh besar teriak yang lainnya. Orang di dalam kamar sebelah timur itu tertawa terbahak-bahak, Lohu bukan Chia, tetapi mendengar kalian memaki-maki Tian Thwe, telinga tua ini jadi gatal. Meskipun Lohu bukan orang Tian Thwe, tapi maklum bahwa setiap anggota Tian Thwe terdiri dari laki-laki sejati. Kalian yang bermulut ambar bocor masih tidak pantas menenteng sepatu mereka atau menceboki pantat mereka sekalipun rombongan yang datang itu marah sekali, mereka memaki-maki serabutan. Tiga di antaranya langsung mengayunkan golok dan menerjang ke kamar sebelah timur. Sesaat kemudian terdengarlah suara mengadu dan mengerang dari mulut mereka. Satu per satu melayang keluar lalu terbanting di atas tanah, golok seorang di antaranya membentur kepala sendiri sehingga darah segar bercucuran, kemudian ia pun semaput seketika. Enam orang lainnya ikut-ikutan menerjang ke dalam kamar sebelah timur, tapi mereka menemukan nasib yang sama dengan rekan-rekannya. Semua terpental kembali dengan mulut mengerang-erang. Yang lainnya semakin berang, mereka memaki dengan kata-kata yang kotor, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menerjang ke dalam kamar itu lagi. Laki-laki setengah baya yang menjadi pimpinan rombongan itu segera melangkah ke depan dan melongokan kepalanya ke dalam kamar. Dia melihat seorang laki-laki berwokan sedang duduk di atas tempat tidur kepalanya terikat dengan selendang putih. Di wajahnya tidak ada bekas bacokan golok, ternyata ia memang bukan Ciala Oliok. Laki-laki setengah baya itu bertanya dengan lantang. Kepandaian saudara sungguh hebat, bolahkah kami tahu siapa si dan nama Anda yang mulia? Orang di dalam kamar itu menyahut dengan setengah mengomel. Siapa si dan nama bapakmu, itu pula si dan namaku, anak kurang ajar. Masa nama bapak tua sendiri tidak tahu tiba-tiba salah satu dari para wanita penghibur yang berdiri di samping tidak dapat menahan kegelian hatinya. Mendengar ucapan orang dalam kamar, dia tertawa cekikikan. Salah seorang laki-laki tinggi besar dari rombongan para penjual garam itu segera maju ke depan dan menempeleng pipi wanita yang tertawa tadi sebanyak dua kali, perempuan lacur. Apalah yang kau tertawakan makinya garang. Wanita itu ketakutan setengah mati dan otomatis tidak berani bersuara sedikitpun, tiba-tiba dari samping ruangan menghambur keluar seorang bocah laki-laki berusia dua belasan tahun, begitu sampai dia langsung memaki. Kau berani memukul ibuku. Kura-kura busuk, kakeknya kura-kura. Kusumpahi biar tanganmu budukan, korengan, bernanah, lama-lama jadi kutung. Kumannya menyebar ke mulutmu, tenggorokanmu, biar tertelan nanah busuknya dan ususmu ikut busuk laki-laki bertubuh kekar itu berang sekali. Tangannya terulur ke depan untuk mencengkeram anak kecil itu. Ternyata gerakan tubuh si bocah gesit sekali, sekali kelebat dia sudah menyelinap di balik rekan laki-laki itu. Laki-laki tadi segera menggeserkannya ke samping sehingga terhuyung-huyung, kemudian tangan kanannya mengirimkan sebuah pukulan ke arah bocah kecil itu. Wanita penghibur yang kena tempeleng tadi langsung menjerit histeris. Ampun, to'aya dalam waktu yang bersamaan, si bocah cilik sudah merundukkan tubuhnya, tangan kanannya menjulur ke depan dan mencengkeram bagian selangkangan laki-laki itu, otomatis si tubuh kekar itu menjerit kesakitan. Kemarahannya semakin meluap-iuap, tapi si bocah sudah mengelit ke samping, kemarahan laki-laki itu belum terlampiaskan, tinjunya melayang ke depan, menghantam wajah wanita penghibur tadi, wanita itu pun pingsan seketika. Bocah cilik itu langsung menghambur ke depan dan memeluk wanita tadi. Mak laki-laki bertubuh kekar tersebut segera mengulurkan tangannya mencengkeram kerah belakang bocah itu. Baru saja dia ingin mengangkatnya ke atas dan ingin membantingnya keras-keras, tindakannya sudah dicegah oleh pemimpinnya. Jangan bikin onar, lepaskan anak itu meskipun kurang senang, laki-laki itu tidak berani membantah. Dia meletakkan bocah tadi di atas tanah lalu menendang pantatnya keras-keras sehingga menggelinding beberapa kali lalu membentur tembok. Pemimpinnya melirik laki-laki kekar itu sekilas lalu berkata dengan lantang. Kami adalah para saudara dari Cheng Fang, karena salah seorang anggota Tianti Hwe, yakni Chia Lao Liu menghina perkumpulan kami, bahkan menantang kami dengan mengatakan akan menunggu di sini, maka kami datang ke tempat ini. Seandainya saudara memang bukan orang dari Tianti Hwe dan tidak pernah mempunyai perselisihan dengan Cheng Pang kami, mengapa saudara mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati? Harap saudara meninggalkan si dan nama, agar kami bisa memberikan tanggung jawab apabila ditanyakan oleh Pang Chu. Kami orang di dalam kamar itu tertawa terbahak-bahak. Kalian ingin membuat perhitungan dengan orang Tianti Hwe, apa urusannya denganku? Aku hanya ingin menyenangkan hati di tempat ini, kalau kalian mengatakan tidak ada perselisihan di antara kita, terlebih-lebih kalian tidak boleh mengganggu kesenangan lo. Tapi ada sepatah kata yang ingin aku nasihatkan kepada lo, Heng. Kalian pasti tidak sanggup menghadapinya. Karena terlanjur dimaki orang, terima saja dalam hati, toh, kenyataannya memang begitu, laki-laki yang menjadi pimpinan rombongan marah sekali mendengar rojohannya. Aneh, di dunia masa ada orang yang begitu tidak tahu aturan seperti Anda ini tahu aturan atau tidak, toh bukan urusanmu, memangnya kau sedang mencari suami untuk kakak atau adikmu tepat pada waktu itu juga, dari luar melesat masuk tiga orang lainnya. Dan danannya sama seperti rombongan penyelundup garam tersebut. Salah satunya yang membawa pecut segera berbisik di telinga si laki-laki setengah bayar. Siapa orang itu dia tidak mau mengatakannya, tetapi sedikit-sedikit dia sesumbar tentang kehebatan Tianti Hwe, kemungkinan besar Chialao Lyok memang bersembunyi di dalam kamar itu, sahut si orang tua. Orang yang bertubuh kurus itu memberikan isyarat tangan kepada keduarkannya. Bersama-sama si orang tua yang sudah mengeluarkan sebatang pedang pendek dari selipan pinggangnya, mereka menerjang ke arah kamar sebelah timur itu. Terdengar suara benturan senjata dari dalam kamar ruangan di gedung licun goan seluruhnya terdiri dari kamar-kamar yang mempunyai perabotan lengkap, sekarang terdengar suara gedebak-gedebuk yang tidak beraturan. Dapat dibayangkan bahwa kursi dan meja di dalamnya pasti menjadi sasaran amukan beberapa orang itu. Wajah pemilik gedung yang gemuk itu terus berkerut-kerut, hatinya terasa sakit membayangkan barang-barangnya hancur berantakan. Mulutnya berkomat-kamit mengucapkan nama Buddha. Keempat laki-laki yang terdiri dari para penyelundup garam itu membentak dengan suara keras, seperti sedang berlangsung suatu pertarungan yang berlangsung sengit sekali, tetapi tidak terdengar sedikit suara pun dari mulut si tamu itu sendiri. Para tamu menepi jauh-jauh, mereka tidak ingin terkena getahnya. Tiba-tiba terdengar suara jeritan histeris dari mulut seseorang, agaknya salah satu dari keempat orang yang menyerbu masuk. Si bocah kecil yang ditendang oleh laki-laki bertubuh kekar tadi tentu saja kesakitan setengah mati, bagian selangkangannya benar-benar terasa milu dan perih. Dalam keadaan marah, dia melihat si bocah berusaha merangkak bangun, pinjunya segera menghantam ke depan. Bocah itu mengelap ke samping untuk menghindarkan diri. Laki-laki kekar itu mana sudi menyudahi urusannya begitu saja, dia segera melayangkan dua kali tamparan ke pipi kiri kanan bocah itu. Tubuh seng bocah sampai melintir sakin tidak dapat menahan diri. Para tamu yang lain serta wanita-wanita penghibur di gedung itu dapat melihat sepasang metusi laki-laki kekar yang beringas. Kalau dia memukul terus beberapa kali lagi, seng bocah pasti akan terkapar mati. Tapi tidak ada satupun yang berani mencegah atau menasah hatinya. Tampak laki-laki kekar itu kembali mengangkat tangannya ke atas dan siap dihantamkan ke bawah. Bocah laki-laki itu nekat menerjang ke depan, tapi tidak ada jalan lagi baginya untuk meloloskan diri. Akhirnya dia terpaksa mendorong pintu kamar sebelah timur itu dan menerobos ke dalam. Para tamu dan yang lainnya mengeluarkan seruan tertahan laki-laki itu berniat mengejarnya, tapi akhirnya niatnya ia batalkan, mungkin karena takut menjadi sasaran perkelahian di dalam. Begitu menyelingap ke dalam kamar, si bocah tidak dapat melihat jelas pemandangan di dalamnya. Hanya terdengar suara benturan senjata yang nyaring. Terang. Timbul beberapa percik bunga api, tampak seorang laki-laki berwokan sedang duduk di atas tempat tidur. Kepalanya diikat dengan sehelai selendang putih, tampangnya menyeramkan. Si bocah sampai mengeluarkan seruan tertahan begitu percikan bunga api padam, keadaan di dalam kamar menggelap kembali. Hanya sinar lentera dari luar kamar yang menyorot suram perlahan-lahan pandangan mata baru terbiasa dan mulai dapat melihat keadaan di dalam kamar tersebut. Di antara keempat orang yang menyerbu masuk, sekarang hanya tinggal dua orang yang masih bertahan, yakni laki-laki yang membawa pecut dan si orang tua yang menggunakan sebatang pedang pendek. Mereka sedang berkelahi dengan seru. Si bocah berpikir dalam hati, bagian kepala orang itu sudah terluka, berdiri saja tidak genah, pasti ia tidak akan sanggup melawan para penyelundup garam ini lebih iamah sebaiknya cepat-cepat melarikan diri, tapi entah bagaimana keadaan mak mengingat ibunya yang dihina sedemikian rupa, kemarahan dalam hatinya meluap lagi. Tanpa sadar dia memaki-maki senaknya penjahat busuk. Turunan banci. Aku sumpahi agar delapan belas keturunanmu berbau busuk. Garam selundupanmu pasti banyak sekali. Kalau istri, nenek, emakmu mati, kuburkan saja dengan garam. Kalau dagingnya sudah asin, bawa ke pasar untuk dijual, 1,3 kg picis pun tidak ada yang sudi membeli daging busuk. Keluargamu itu laki-laki bertubuh kekar yang terdiri di luar kamar jadi gusar mendengar makian si bocah yang kasar, tapi dia tetap tidak berani menerjang masuk ke dalam kamar. Orang yang duduk di atas tempat tidur itu tiba-tiba menggerakkan goloknya ke depan. Bacokannya tepat menikam ke bahu kiri si laki-laki kekar yang membawa pecut, akibatnya tulang bundak si kekar itu tertebas putus seketika. Dalam waktu bersamaan, si orang tua juga maju ke depan satu tindak, pedang-pendeknya dihunjamkan ke dada orang yang duduk di atas tempat tidur. Dengan sigap orang itu mencabut goloknya dari bahu si laki-laki kekar kemudian mengayunkannya ke samping untuk menangkis serangan pedang pendek si orang tua, sekaligus tangan kirinya mengirimkan pukulan sebanyak tiga kali berturut-turut. Si orang tua rupanya tidak menyangka dalam keadaan terdesak seperti itu, si belok itu masih sempat menyerangnya. Dadanya langsung terhantam, mulutnya memunkratkan darah segar dan tubuhnya terpental keluar kamar. Laki-laki bertubuh kekari yang tulang bundaknya hancur memang sudah terluka parah, tapi masih dekat juga. Dia ayunkan pecut bajanya ke depan. Kali ini si berwok yang duduk di atas tempat tidur tidak melakukan gerakan apa-apa, kemungkinan tenaganya sudah habis terkuras. Bila pecut itu sampai mengenai tubuhnya, tidak ayah lagi pasti selembar nyawanya sulit dipertahankan. Melihat situasi yang demikian kritis, timbul perasaan senasib sependeritaan dalam hati si bocah cilik. Tanpa berpikir panjang dia langsung menerkam sepasang kaki si laki-laki kekar itu dan menariknya erat-erat. Bayangkan saja, tubuh laki-laki itu paling tidak ada dua ratusan kati, sedangkan si bocah cilik itu kurus kering, dalam keadaan biasa, mana mungkin dia sanggup menahan tubuh orang itu, tetapi laki-laki kekar itu memang sudah terluka parah. Serangannya ini juga menggunakan sisa tenaga yang terakhir. Begitu ditarik oleh si bocah cilik, tubuhnya langsung terjengkang ke belakang dan tidak bergerak lagi. Laki-laki berwokan di atas tempat tidur itu segera berseru dengan lantang. Kalau memang bernyali, masuklah kalian semua ke dalam bocah cilik itu menggoyangkan tangannya berkali-kali, maksudnya agar laki-laki itu tidak menentang penyelundup garam lainnya yang ada di luar. Pada saat si orang tua terpental keluar, pintu kamar itu sempat terbuka sekejap lalu mengatup kembali. Sampai sekarang pintunya masih bergerak ke sana kemari. Dengan bantuan sorotan lemah dari lentera yang tergantung di luar, orang-orang dapat melihat seluruh wajah si berwok penuh dengan noda darah, tampangnya sungguh menyeramkan. Tetapi mereka hanya dapat melihat sekelebatan, apa sebenarnya yang terjadi di dalam kamar mereka tidak tahu. Beberapa orang penyelundup garam lainnya hanya saling pandang dengan bimbang. Terdengar si berwok berkata lagi dengan keras. Anak kura-kura, kalau kalian tidak berani masuk ke dalam, sebentar lagi lohu akan keluar dan membantai kalian satu per satu mendengar kata-kata itu. Orang-orang yang masih berdiri di luar segera mengangkat tubuh rekannya yang terluka dan lari meninggalkan gedung itu dengan terbirik-birik. Si berwok tertawa terbahak-bahak, kemudian berkata dengan suara perlahan, Anak, cepat kau rapatkan pintu kamar si bocah memang sudah mempunyai pikiran yang sama. Karena itu dia segera menghiakan dan merapatkan pintu. Setelah itu perlahan-lahan dia menghampiri tempat tidur, samar-samar tercium bau amis darah. Kau, kau, si berwok seperti ingin mengatakan sesaat itu, tetapi kekuatannya sudah hampir habis, tubuhnya limbung beberapa kali dan hampir saja terjerembap jatuh di tanah. Si bocah terkejut setengah mati, cepat-cepat dia menghambur ke depan dan menahan tubuh si berwok. Tubuh orang itu sangat berat dengan segenap tenaga si bocah meletakkan kepala orang itu di atas bantal. Si berwok mengatur pernafasannya beberapa kali. Tampaknya dia merasa agak baikan. Sesaat kemudian baru dia berkata, Aku sudah membunuh beberapa orang penyelundup garam itu, sekarang tenagaku masih belum pui-iha. Kalau rombongan itu datang lagi membawa tenaga bantuan, bahaya sekali, sebaiknya aku menyingkir dulu, ya, menyingkir dulu, agaknya dia merasa menyesal dengan keadaannya sendiri. Dia mencoba menggerakkan tubuhnya untuk bangun, tapi rasa sakit segera menyerangnya, sehingga mulutnya mengeluarkan suara terangan. Si bocah cerdik sekali, dia mengerti apa keinginan orang itu. Dia segera membantunya agar dapat duduk tegak. Ambil golok kata orang itu, berikan padaku anak itu menuruti permintaannya, ia mengambil golok dan menyodorkannya kehadapan orang itu. Orang itu menggunakan goloknya sebagai tongkat dan turun dari pembaringan perlahan-lahan, bocah itu masih membimbing tangannya. Untuk sesaat, tubuhnya masih terhuyung-huyung. Aku akan keluar sekarang, kata orang itu, tak perlu kau bimbing aku terus. Kalau rombongan penjahat itu datang kembali dan melihat kita bersama, kau bisa celaka, kau akan mereka bunuh matnya. Aku tidak takut. Kalau mereka mau membunuh aku, silahkan. Kita adalah sepasang sahabat yang harus menjunjung kegagahan, pokoknya bagaimanapun aku harus membantu kau orang itu tertawa terbahak-bahak. Karena tubuhnya masih lemah, dia sampai terbatuk-batuk. Kau membicarakan soal kegagahan kenapa tidak boleh. Sahabat sejati harus senang dirasakan bersama, menderita dicicipi bersama puya. Di kota yang cio banyak tukang cerita yang menceritakan berbagai kisah tentang semkok, suihaucoan, desbenya, bocah itu memang keranjingan cerita-cerita itu, karenanya dia dapat mengucapkan kata-kata senang dan menderita dicicipi bersama. Kata-kata yang bagus. Aku berkelana di dunia bulim ini sudah 20 tahun IEB, kata-katamu tadi aku juga sudah mendengarnya ribuan kali. Teman yang mau diajak bersenang-senang di mana-mana pun ada, tapi yang mau diajak menderita bersama, sampai sekarang baru beberapa gelintir yang kutemukan. Mari kita berangkat. Bocah itu terus memimbing tangan orang itu dan mengajaknya keluar dari kamar. Tiba di ruangan tengah, orang-orang yang melihat mereka jadi terkejut dan menyingkir karena takut. Terdengar ibu si bocah memanggil-manggil. Siopo, Siopo, mau kemana kau LBU? Aku akan mengantarkan sahabatku ini dulu, sebentar aku kembali lagi mendengar kata-kata si bocah. Orang itu tertawa terbahak-bahak. Bagus-bagus, sahabat, iya sahabat aku memang sudah menjadi sahabatmu. Jangan kau pergi, nak sebaiknya kau bersembunyi saja, kata Seng Ibu khawatir. Si bocah hanya tersenyum, bersama sahabat barunya dia meninggalkan Licun Goan, rumah pelesiran itu. Keadaan di luar gang, sunyi-senyap. Tampaknya kawanan penyelundup itu memang sudah pergi, atau mungkinkah mereka sedang mencari bala bantuan? Tiba di sebuah gang kecil, orang itu mendengarkan wajahnya menatap langit, dia memandangi bintang-bintang yang bertaburan. Mari kita menuju ke barat katanya. Si bocah menurut. Mereka berjalan bersama-sama. Lewat beberapa tombak, di depan tampak sebuah kereta keledai sedang bergerak ke arah mereka. Lebih baik kita naik kereta saja, kata orang itu kembali, kemudian dia berteriak dengan suara lantang, Pak kusir. Pak kusir. Kesini kusir kereta itu segera menghentikan keedainya. Dia terperanjat melihat wajah orang itu yang penuh luka. Diam-diam timbul kecurigaan dalam hatinya. Orang itu rupanya segera maklum arti pandangan kusir kereta itu. Dia segera mengeluarkan uang perak seberat lima tel dan menyodorkannya kepada si kusir kereta. Ambilah uang ini. Pikiran seng kusir bekerja cepat masa bodoh urusan lainnya, uang paling penting karena itu, dia segera menganggukan kepalanya sambil menyambut uang yang disodorkan itu. Dengan bantuan si bocah, orang itu perlahan-lahan naik ke atas kereta, kembali dia mengeluarkan uang goampo yang besar. Jumlahnya kemudian menyerahkan kepada si bocah. Sahabat cilik, aku akan berangkat sekarang. Uang sekedar ini harapkah simpan baik-baik, melihat jumlah uang besar itu, si bocah meneguk air liurnya. Tapi dia teringat kembali kisah cerita yang sering didengarnya bahwa orang-orang gagah hanya mementingkan persahabatan uang atau harta tidak ada artinya. Dengan susah payah hari ini, dia sudah berhasil menampilkan dirinya sebagai seorang gagah, biar bagaimana usaha itu tidak boleh tandas di tengah jalan hanya karena harta yang tidak seberapa dan sebentar saja sudah habis itu. Karena itu dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada tegas. Kita membicarakan soal persahabatan sejati. Kau memberikan uang kepada aku, itu tandanya kau tidak menghargai aku. Lukamu masih belum sembuh, aku akan mengantar kau lebih jauh sedikit. Orang itu melengak, kemudian dia menengadahkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Bagus. Bagus serunya, kau memang sahabat sejati. Ia pun menyimpan uangnya kembali. Si bocah pun langsung melesat naik ke atas kereta dan duduk di samping orang itu. Kemana tujuan kita? Cuon tanya si kusir kereta yang sejak tadi diam saja. Ke Bukit Tek Sengsan, di sebelah barat kota sahut orang itu. Ke Tek Sengsan? Tengah malam begini tanya si kusir kereta yang menganggap telinganya salah dengar. Benar sahut orang itu tegas sembari mengetuk-ngetukan ujung goloknya ke alas kereta. Baik-baik, kata si kusir yang ketakutan. Cepat-cepat dia menurunkan tirai, kemudian memecut keledainya sehingga kereta itu langsung melaju ke depan. Bukit Tek Sengsan letaknya di sebelah barat kota Yang Chiu, tepatnya di Dusun Pek Gihyang, kurang lebih 30 li dari kota. Di zaman dinasti Lemsong, Seng Selatan, General Han Setilong pernah menggempur prajurit Kim habis-habisan, karenanya Bukit Tek Sengsan jadi terkenal. Kereta terus bergerak, kurang lebih satu jam kemudian, mereka sudah sampai di kaki bukit. Tuan, kita sudah sampai di Bukit Tek Sengsan, kata si kusir. Si berwok melongokan kepalanya, ia melihat gundukan tanah setinggi 7-8 tombak, sebenarnya tidak cocok disebut bukit, tapi gunung-gunungan. Nikah Tek Sengsan tanyanya bimbang. Benar Tuan, sahut si kusir. Ya, ini memang Bukit Tek Sengsan, ibu dan para cici lainnya sering datang ke bukit ini untuk bersembah yang di kuil yang lihat hujin, aku pernah ikut dan bermain-main di situ, kalau kau yang mengatakannya, pasti tidak salah lagi mereka segera turun dari kereta, si bocah mencelat turun terlebih dahulu. Dia memperhatikan keadaan di sekitar tempat itu yang sunyi senyap dan remang-remang karena hari sudah senja, diam-diam dia berpikir di dalam hati. Tempat ini cocok sekali untuk menyembunyikan diri. Kawanan penyelundup garam itu pasti tidak akan mencari sampai ke tempat ini, kusir kereta itu masih merasa khawatir. Rasanya ingin dia cepat-cepat berlalu dari tempat itu, namun si brook berkata lagi padanya, tunggu, kau antar dulu bocah ini kembali ke kota baik, Tuan, tidak, aku akan menemanimu beberapa saat lagi, kata si bocah. Besok pagi aku bisa membelikan batpau untuk mengganjal perut, si brook memperhatikan sang bocah lekat-lekat. Benarkah kau akan menemaniku tidak baik sendirian berada di tempat seperti ini, apalagi lu kamu masih belum sembuh sahut si bocah tegas. Si brook tertawa lebar. Dia menoleh kepada kusir kereta tadi. Kau boleh pergi saja. Baik, Tuan, sahut si kusir kereta yang sejak tadi memang sudah menunggu-nunggu perintah itu. Si brook berjalan menuju sebuah batu besar dan duduk di sana. Kereta keledai itu sudah melaju pergi. Keadaan di sekitar sunyi senyap. Tiba-tiba si brook mementak, anak kura-kura berdua yang bersembunyi di balik pohon liu cepat menggelinding keluar si bocah terkejut setengah mati. Diam-diam dia berpikir dalam hati, benarkah di sini ada orang lain hal ini benar-benar di luar dugaannya. Ternyata dari balik sebatang pohon besar muncul dua sosok bayangan hitam. Mereka melangkah maju beberapa tindak, tetapi berhenti kembali. Si bocah tidak dapat melihat jelas wajah kedua orang itu, namun mereka mengenakan sabuk putih di kepala, pertanda bahwa mereka adalah rombongan para penyelundup garam. Tangan masing-masing mencekal sebatang golok. Melihat sikap mereka yang hanya maju beberapa langkah, kemudian berhenti lagi, tampaknya hati mereka dilanda kebimbangan. Si brook mementak lagi dengan suara yang garang. Hei, anak kura-kura! Kalian mengintil aku dari licun goan, kenapa sekarang malah ragu-ragu mendekatiku? Bukankah kalian memang sengaja datang untuk mengantar jiwa mendengar kata-katanya, diam-diam si bocah membenarkan dalam hati, tentunya kedua orang itu memang sengaja menguntit sampai di tempat ini, kemudian mereka bisa mendatangkan bala bantuan untuk mengeroyok si brook. Tampak kedua orang itu saling berbisik beberapa patah kata, tiba-tiba mereka membalikan tubuhnya kemudian lari meninggalkan tempat itu. Eh, seru si brook yang berusaha bangun, maksudnya ingin mengejar kedua orang itu. Tetapi tiba-tiba dia mengaduh, tentu rasa sakit dilukanya kumat lagi. Si bocah segera memapah tubuh orang itu. Diam-diam dia berpikir dalam hati gawat, kereta tadi sudah pergi jauh, sedangkan kita tidak bisa berdiam terus di sini. Untuk menyikir sahabatku ini tampaknya tidak kuat berjalan. Bagaimana kalau kedua orang itu kembali lagi dengan membawa konco-konconnya sekonyong-konyong bocah itu menangis meraung-raung? Aduh, kenapa kau jadi mati? Tidak, kau tidak boleh mati suara tangisannya semakin keras. Kedua anggota penyelundup garam yang baru berjalan tidak seberapa jauh menjadi terhenyak seketika. Tentu saja mereka mendengar suara tangisan si bocah, serem tak mereka membalikan tubuhnya dan mendengar si bocah meratap dengan sedih. Hu, hu, hu. Kenapa kau mati begitu saja? Kedua orang itu saling pandang sejenak. Yang satu langsung berkata, Kau dengar suara tangisan anak laki-laki itu. Pasti si bangsat itu sudah mati, benar. Pasti lukannya terlalu parah sehingga ia tidak dapat menahan diri lagi, sahut yang lainnya. Keduanya segera menoleh dan dari kejauhan terlihat bayangan tubuh yang menggumpal, keduanya mengira pasti si anak kecil sedang mendekat tubuh si berwok sambil menangis pilu. Mari kita hampiri, kata salah seorangnya, taruh kata dia belum mampus, tetapi keadaannya sudah terlalu lemah untuk mengadakan perlawanan. Kita tebas saja batang lehernya, sekaligus batok kepala si anak celaka itu LDE bagus sahut rekannya setuju. Kedua orang itu berjalan ke arah semula dengan mengendap-endap. Si bocah masih menangis sedih. Dia memukuli dadanya sendiri sambil membanting-banting kakinya di atas tanah. Oh, saudaraku, mengapa kau diam saja? Kalau kawanan penjahat itu sampai balik lagi, bagaimana aku sanggup melawan mereka? Teriak bocah itu sambil meraung-raung. Mendengar kata-kata si bocah, kedua anggota penyelundup garam itu semakin senang hatinya. Mereka segera mempercepat iangkahnya. Kemudian keduanya menerjang ke hadapan si bocah sambil mengayunkan goloknya. Si bocah sepertinya terkejut setengah mati, matanya membelalak lebar. Dalam waktu yang bersamaan tampaklah sinar lain yang berkelebat lebih cepat lagi. Tahu-tahu batang leher si penjahat yang pertama sudah terbabat putus, kemudian disusul dengan rekannya yang koyak perutnya sehingga ususnya ambur adul keluar. Saat itu juga si berwok bangkit dan tertawa terbahak-bahak. Si bocah sebaliknya masih menggerung-gerung sambil berkata, Aduh, sahabat-sahabatku, kasihan sekali nasib kalian, mengapa kepalamu menggelinding? Dan kau, mengapa perutmu terbuka lebar? Mengapa kalian menghadap Raja Giamlowong? Siapa yang akan menyampaikan kabar baik ini kepada keluarga dan rekan-rekanmu? Selaka berkata sampai di sini, bocah itu tidak dapat menahan kegelian hatinya sehingga tertawa terbahak-bahak. Si berwok ikut-ikutan tertawa. Hai setan cilik, kau memang cerdas sekali. Kalau kau tadi tidak pura-pura menangis tadi, tentu kedua telur busuk ini tidak akan kembali lagi menyerahkan jiwanya apa susahnya pura-pura menangis. Biasanya kalau emak akan menghajar dengan rotan, cepat-cepat aku menangis sekeras-kerasnya sehingga emak tidak tega menghajar aku keras-keras, kata si bocah. Kenapa ibumu suka memukulmu? Sebabnya tidak pasti. Kadang-kadang karena aku mencuri uangnya. Kadang-kadang karena aku mempermainkan bibibin dan paman IEU, si berwok menarik nafas panjang. Kalau kedua mat-mat ini tidak mati, urusannya pasti gawat. Eh, kenapa ketika menangis tadi kau tidak memanggil aku tuan atau paman, tapi hanya saudara saja kau kan sahabatku, sudah seharusnya aku memanggilmu saudara. Tuan, apa kau kira dirimu? Kalau kau ingin aku memanggilmu tuan, setanlah yang akan melayanimu si berwok tertawa tergelak-gelak. Benar, benar. Eh, sahabat cilik, siapakah namamu kau menanyakan si dan namaku yang mulia? Aku bernama si Yopo Bagus, nama besarmu si Yopo, lalu apa si mu yang mulia? Si, si mu, yang mulia, bocah itu tergagap-gagap, siwi, si berwok tertawa semakin geli, bocah itu mengatakan si mu yang mulia, hal itu membuktikan bahwa dia tidak tahu apa artinya, seperti burung yang memboa saja. Sebetulnya bocah ini lahir di rumah pelesiran, ibunya bernama Wichun Hoa. Siapa ayahnya? Jangan kata dia, bahkan ibunya sendiri mungkin tidak tahu. Sampai sebesar ini, tidak pernah ada yang menanyakan asal-usulnya, baru hari ini si berwok menanyakannya, karena bingung, dia pun menggunakan si ibunya sendiri. Bocah ini tidak pernah belajar membaca menulis. Dia mengetahui sebutan si dan nama yang mulia dari cerita-cerita kepahlawanan yang sering didengarnya, dan, kau sendiri, siapa, nama besarmu dan, si mu yang mulia tanya si bocah kemudian. Si berwok tersenyum. Kau sudah menjadi sahabatku, tidak perlu aku menyembunyikan si dan namaku terhadapmu. Aku bernama Mau Sippet. Mau dari Mau Rumput dan Sippet berarti 18. Bocah itu mengeluarkan seruan tertahan dan langsung melonjak bangun. Aku, pernah mendengar bahwa pembesar negeri sedang mencarimu. Mereka ingin menangkapmu karena dianggap penjahat besar benar, apakah kau takut kepada ku tanya Mau Sippet terus terang? Takut. Kenapa aku harus merasa takut? Lagi pula aku tidak mempunyai harta ataupun uang, apa sih artinya seorang penjahat? Bukankah Lim Cheong dan Bu Song dari cerita Sui Hau Coan juga orang-orang gagah yang terdiri dari para perampok Mau Sippet? Senang sekali mendengar kata-kata si Yau Po. Kau samakan aku dengan Lim Cheong dan Bu Song, orang-orang gagah yang terkenal itu. Bagus sekali, katanya, sekarang coba kau beritahu kepadaku, siapa yang mengatakan bahwa ada pembesar negeri yang ingin menangkapku di dalam kota yang ciu penuh dengan selebaran yang mencari Mau Sippet? Dijelaskan pula, barang siapa yang dapat membunuhmu, hadiahnya 5.000 TL, sedangkan bila hanya memberikan informasi tentang di mana dirimu berada, hadiahnya 3.000 TL, tapi jumlahnya juga sudah terhitung besar juga, bukan Mau Sippet memperhatikan si Yau Po dengan tajam. Bibirnya mencibir seperti memandang rendah. Tiba-tiba saja, timbul pikiran si Yau Po. Kalau aku mempunyai uang sebesar 3.000 TL, tentu aku bisa menebus ibuku dari Licun Wan seandainya ibu tidak bersedia keluar dari tempat hina itu, uang sebanyak itu pun cukup untuk membeli baju bagus dan hidup mewah selama beberapa tahun melihat si Yau Po diam saja, pandangan Matt Mau Sippet semakin tajam dan memperhatikan mimik wajahnya lekat-lekat. Si Yau Po dapat merasakan pandangannya yang mengandung kecurigaan hatinya menjadi kurang senang. Kenapa kau mengawasi aku seperti itu Nolha? Kau pasti mengira aku akan melaporkan kau ke pembesar negeri agar mendapatkan hadiah besar itu, bukan Mau Sippet menganggukan kepalanya. Memang benar jumlah hadiah itu begitu besar dan siapa orangnya di dunia ini yang tidak suka uang sinting? Menjual sahabat. Buat apa kita membicarakan kegagahan lo itu kan tergantung prinsipmu sendiri kalau kau memang tidak percaya padaku, mengapa kau memberitahukan nama aslimu dan dananmu sekarang jauh berbeda dengan selebaran yang tertempel di dalam kota? Kalau kau sendiri tidak mengatakannya, siapa yang bisa mengenalimu sebagai Mausippet teriaksi bocah kurang senang? Bukankah kau sendiri yang mengatakan bahwa senang dan menderita harus kita cicipi bersama? Kalau nama saja perlu disembunyikan, bagaimana bisa disebut sebagai sahabat sejati mendengar kata-kata itu? Perasaan jengkel dalam hati si Yopo terhapus seketika. Kau benar. Bagiku, jangan kata baru tiga ribu tel, tiga laksa tel pun tidak akan aku menjual sahabatku meskipun mulutnya berkata demikian, tetapi namanya juga anak-anak, ia tetap membayangkan betapa senangnya memiliki uang sebesar tiga ribu tel. Baiklah, kata Mausippet. Sekarang kita tidur dulu. Besok pagi ada dua orang sahabatku lainnya yang akan datang mencari aku. Kami sudah mengadakan perjanjian untuk bertemu di Bukit Tek Sengsan. Dan perjanjian mati, sebelum bertemu siapapun tidak boleh memisahkan diri si Yopo sudah lelah dan mengantuk. Dia tidak begitu ambil perhatian atas kata-kata Mausippet. Begitu menyendarkan tubuhnya pada sebatang pohon, dia langsung tertidur pulas. Keesokan paginya ketika dia terbangun, si Yopo melihat Mausippet sedang berdiri menghadap matahari terbit sepasang telapak tangannya merangkap di depan dada dan nafasnya teratur sekali. Kemungkinan dia sedang melatih diri untuk menyembuhkan luka dalamnya. Sampai cukup lama Mausippet melakukan hal itu, ketika membuka mata, dia melihat si Yopo sedang memandanginya dengan terkesima. Bibirnya langsung menyunggingkan seutas senyuman. Kau sudah bangun si Yopo menganggukan kepalanya. Sekarang kasrat dulu mayat kedua orang itu kebalik pohon besar itu, kemudian asahlah ketiga batang golok itu agar menjadi tajam, kata Mausippet selanjutnya. Si Yopo mengiakkan ia melakukan perintah sahabatnya dengan gesit. Saat ini dia baru memperhatikan dengan jelas bahwa usia Mausippet sekitar empat puluhan tahun, tubuhnya kekar, tampangnya gagah. Setelah selesai mengasah golok, Si Yopo berkata, Aku akan pergi membeli bakpau, di mana kau bisa membeli bakpau di tempat seperti ini tidak jauh di bawah sana ada sebuah kedai makanan. Mau to aku, kau kan mempunyai uang, bolehkah aku pinjam sedikit? Kita sudah menjadi saudara satu dengan lainnya. Miliku adalah milikmu juga. Mengapa harus menyebut kata-kata pinjam diam-diam Si Yopo berpikir dalam hati? Dia sudah menganggap aku sebagai sahabat sejatinya, meskipun ada hadiah sebesar 3.000 tel, tidak boleh aku melaporkan keberadaannya kepada pembesar negeri. Tapi bagaimana kalau nilainya satu laksatel, pusing juga mengambil keputusan. Dia begitu baik kepada aku, tidak. Aku tidak boleh mengkhianatinya. Karena itu, Si Yopo segera menerima uang yang disodorkan mau sipat sambil bertanya, Mau to aku, apakah aku perlu membelikan obat luka untukmu tidak usah? Aku punya sahut sipat. Baiklah, aku pergi dulu, kata Si Yopo. Mau to aku, kau tidak perlu khawatir seandainya aku sampai tertangkap. Meskipun batok kepalaku ini akan dipenggal, aku tidak akan mengaku di mana adanya engkau. Mau sipat menganggukan kepalanya, dia percaya penuh dengan ucapan Si Yopo. Terdengar ungi Si Yopo seperti mengumam seorang diri. Mau to aku masih mempunyai dua orang sahabat yang akan datang, sebaiknya aku membeli sepoci arak dan beberapa kati daging rebus. Mau sipat senang sekali mendengarnya. Bagus sekali, paling cocok kalau ada arak dan daging, sesudah perut kenyang, berkelahi pun jadi penuh semangat berkelahi. Mengapa kau harus berkelahi? Tanya Si Yopo bingung. Kau kira untuk apa aku datang kemari tanpa junturungan? Justru aku berjanji dengan orang untuk bertanding di Bukitek Sengsan ini ah. Mau to aku sedang terluka, bagaimana bisa berkelahi? Tidak bisakah kau menundanya sampai lukamu itu sembuh? Atau pihak sana yang tidak bersedia mengundurkan waktunya ah. Kau tidak tahu, sahut mau sipat. Pihak sana terdiri dari orang-orang gagah, mana mungkin mereka tidak setuju apabila tahu aku sedang terluka, justru aku yang tidak ingin menunda waktunya, mau sipat merenung sejenak, kemudian baru melanjutkan kata-katanya kembali, hari ini bulan 3 tanggal 20 bukan janji hari ini sudah kami tetapkan sejak setengah tahun yang lalu, sempat aku tertangkap oleh pembesar negeri dan dipenjara. Tapi aku terus mengingat perjanjian itu. Janji yang sudah diucapkan oleh seorang laki-laki sejati tidak boleh diingkari. Karena itulah aku kabur dari penjara untuk datang kemari. Selagi melarikan diri, aku sempat membunuh beberapa orang petugas, itulah sebabnya kota yang ciu jadi gempar dan para pembesar negeri pun mencari aku. Akhirnya kau tentu sudah tahu, yakni terjadi keributan di rumah pelesiran itu. Selakanya aku jadi terluka gara-gara urusan itu, siopo diam saja mendengarkan. Setelah mau sipet menyelesaikan kata-katanya, baru dia membuka suara. Baiklah, aku akan pergi sekarang juga dan kembali selekasnya agar kau sempat mengisi perut sampai kenyang, we siopo langsung membalikan tubuh dan berlari meninggalkan tempat itu. Pasar atau kedai makanan yang dimaksudkannya terletak pada jarak kurang lebih 7-8 li, sebentar saja dia sudah sampai di sana, tetapi otaknya terus digelayuti tentang apa yang dikatakan sahabatnya. Aih! Mau to aku sedang terluka, mana bisa dia berkelahi dengan orang jalan saja sukar. Tetapi, apa akalku untuk membantunya dengan pikiran melayang-layang, siopo membeli belasan butir bakpau dan 8 cakwe, harganya hanya 20 bun lebih. Di sakunya masih tersisa banyak uang jangan kata memilikinya, memegangnya saja baru sekarang ini. Hatinya jadi bingung bagaimana harus menggunakan uang sebanyak itu. Siopo pergi ke toko daging, dia membeli sekati daging kerbau yang sudah matang dan seekor bebek panggang, sebotol arak hangciu. Sisa uangnya masih cukup banyak. Akhirnya sebuah ingatan melintas di benakwi siopo. Akaha, sebaiknya aku membeli tambang. Nanti aku akan membuat jerak untuk dibentangkan di atas tanah, apabila pihak sana kurang berhati-hati ketika berkelahi, dia bisa tersandung jatuh, sehingga mau to aku mudah mengalahkannya, siopo teringat akan cerita dongeng yang sering didengarnya, yakni menjatuhkan atau membuat kuda musuh terjungkal oleh tali panjang yang direntangkan. Itulah sebabnya ia cepat-cepat menuju toko kelontong. Di depan toko itu, siopo melihat empat buah guci besar, yang pertama berisi beras, yang kedua berisi kacang kedelai, yang ketiga berisi garam dan yang terakhir berisi semen. Melihat bubuk semen itu, siopo teringat suatu peristiwa yang sempat dilihatnya tahun lalu, dia berpikir dalam hati, di tepi jembatan siang liki waktu itu terjadi pertempuran antara para penyelundup garam dari dua sindikat yang berlainan. Salah satu pihak menggunakan timpukan semen sehingga dari keadaan kalah dia menjadi menang. Kenapa aku tidak mengingat akal itu sejak tadi? Membawa pikiran itu, siopo tidak jadi membeli tambang, sebaliknya ia membeli dua kantong semen yang lantas dibawanya ke bukit teksengah, di mana Mausip Pat menunggu. Mausip Pat sedang tertidur nyenyak ketika siopo kembali mendengar suara langkah kaki, dia langsung tersentak bangun. Tanpa berbasa basi lagi dia meraih botol arak dan meneguk isinya beberapa kali. Arak bagus pujinya, apakah kau sendiri tidak merasa haus? Sebetulnya siopo tidak biasa minum arak, tapi untuk menjaga gengsinya sebagai orang gagah, dia menyambut juga botol yang disodorkan oleh Mausip Pat dan meneguk isinya satu kali. Serangkum hawa panas yang seperti api membakar tenggorokannya. Tanpa dapat ditahan lagi siopo terbatuk-batuk. Mausip Pat tertawa terbahak-bahak. Hi, ng-hiong cilik, kau belum cukup mahir minum arak katanya menggoda. Tepat pada saat itu terdengar sebuah suara menyapa. Hai, siopet heng, sudah lama kita tidak berjumpa, bagaimana kabarmu sejak perpisahan kita siopet memalingkan kepalanya? Oh, rupanya Goheng dan Ongheng sudah datang, sahutnya, tentunya kalian berdua sehat-sehat saja. Bukan siopo yang mendengar tegur sapa itu merasa terkejut sekali. Untuk sesaat dia jadi tertegun sampai-sampai bakpao di tangannya pun lupa decaploknya. Cepat dia menoleh ke arah sumber suara. Dia melihat dua orang tengah mendatangi dengan cepat. Anehnya, mereka tidak berlari, hanya melangkah tapi gerakan mereka bagaikan kilat. Dalam sekejap mati mereka sudah sampai di depan Mausip Pat dan siopo. Yang satu merupakan seorang tua, kumis dan janggupnya panjang sekali menjuntai sampai di depan dada, wajahnya belum keriput, bahkan kulitnya berwarna kemerah-merahan seperti anak gadis berusia 5-16an tahun, sedangkan yang satu lagi berusia kurang lebih 40an tahun. Tubuhnya pendek dan buntek, kepalanya botak dengan kuncir kecil yang lucu sekali. Mausip Pat menjura sambil tetap mendeprok di atas tanah. Kakiku ini sedang kurang leluasa, tidak bisa memberi hormat sebagaimana layaknya, katanya. Si botak sepertinya kurang puas dengan tindakan Mausip Pat, tapi rekannya segera berkata, tidak apa-apa, jangan sungkan, diam-diam siopo menggerutu dalam hati. Mau to aku terlalu jujur, kakinya sedang terluka pun diberitahukan kepada pihak lawan, terdengar Mausip Pat berkata kembali di sini kebetulan ada arak dan daging, maukah kalian mencicipinya sedikit maaf kalau kami telah mengganggu keasyikan Maoheng, kata si orang tua langsung ikut mendeprok di sisi Mausip Pat dan mengulurkan tangan menyambuti botol arak. Menyaksikan hal itu, hati siopo menjadi girang, tadinya dia masih bingung dan khawatir. Oh kiranya mereka ini sahabat-sahabat Mauto Ako, kedatangan mereka bukan untuk berkelahi. Bagus sekali. Dengan demikian Mauto Ako berarti mendapat bantuan dua tenaga apabila sebentar lagi lawannya datang, sayangnya mereka tidak membawa senjata. Eh, apakah mereka mengerti ilmu silat atau tidak ya si orang tua mengangkat botol arak ke dekat mulutnya? Ketika dia ingin meneguknya, terdengar si botak berkata, Goto Ako, sebaiknya kau jangan minum arak itu suaranya keras sekali sehingga siopo terperanjat. Tanpa dapat menahan diri lagi, kakinya menyurut mundur dua langkah. Orang tua itu sempat tertegun sejenak, kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Tidak perlu berperasangka buruk. Si Pat Heng adalah seorang laki-laki sejati tak nanti dia menaruh racun dalam arak, ia terus meneguk arak itu sebanyak dua kali. Kemudian dia menyodorkan botol itu kehadapan rekannya. Kalau kau tidak sudi meneguk arak ini, berarti kau tidak menghargai sahabatmu, si botak ragu-ragu sejenak, tapi tampaknya dia tidak berani menentang ucapan si orang tua. Tangannya segera menjulur ke depan untuk menyambut botol arak, tapi baru saja dia hendak meneguknya, botol arak itu sudah direbut oleh mausip peta raknya kurang banyak. Lagipula Ong Heng tidak gemar minum, lebih baik hemat sedikit untuk diriku sendiri katanya sambil menenggak habis isi botol itu. Wajah si botak menjadi merah padam seketika, tapi dia tidak berkata apa-apa. Diambilnya sepotong daging lalu dikunyahnya, terdengar mausip peta berkata kembali. Cuan Tuan, mari aku kenalkan dulu pada sahabat baikku ini. Tangannya menunjuk kepada si orang tua. Kemudian berkata lagi kepada si Yopo, ini Cuan Go Taipeng. Orang Kang Oung menjui ukinya Mo Injiu, tangan meraba mega awan, ilmu silatnya tinggi sekali hampir tanpa tandingan, si orang tua yang bernama Go Taipeng langsung tertawa lebar. Mau Heng, kau sungguh pandai membuat kepalaku besar tetapi ketika memperhatikan keadaan sekitarnya, dia menjadi heran karena di tempat itu tidak ada orang lain dan kecuali mau sip pet dan rekannya yang si Ong, lalu siapa sahabat yang dimaksudkannya? Sip pet kembali menunjuk kepada si botak. Yang ini Ong Suhau yang bernama Tunggalkan. Beliau mendapat julukan siang pit keisan, sepasang pit pembuka gunung, ilmunya lihai sekali, mau Heng hanya berkelakar saja justru aku pernah dikalahkan olehmu dan hal itu membuat aku malu sekali, saudara Ong tidak perlu merendah, tukas mau sip pet. Dia terus menunjuk ke arah si Opo dan berkata kembali inilah sahabat baruku, Go Taipeng dan Ong Tan jadi tertegun serentak. Sesaat kemudian tampak keduanya saling pandang, mereka benar-benar bingung, setelah itu mereka menolahkan kepalanya memperhatikan si bocah laki-laki yang usianya paling banter 12 tahun itu, tubuhnya kurus kering pula. Siapakah bocah ini pikir mereka dalam hati? Sementara itu, terdengar mau sip pet melanjutkan kata-katanya. Sahabat kecilku ini siwi, namanya si Opo. Orang Kangou menjulukinya, mau sip pet menghentikan kata-katanya sejenak seakan sedang berpikir. Si Opo Kliong, si naga putih yang kecil ilmu berenangnya istimewa sekali. Dia sanggup menyelusup di dalam air selama tiga hari tiga malam. Untuk mengisi perut dia makan udang dan ikan mentah sengaja mau sip pet berkata demikian, walaupun dia tahu si Opo tidak mengerti ilmu silat sama sekali. Kedua sahabatnya merupakan tokoh-tokoh dunia Kangoui yang ilmunya tinggi sekali, tentu saja tidak mudah dikelabui. Tapi kedua orang itu tidak bisa berenang, karena itu dia memakai alasan itu untuk meninggikan derajatui si Opo. Dengan demikian mereka juga sukar membuktikan kebenaran kata-katanya. Nah, aku harap kalian bertiga dapat mengikat persahabatan yang ketal. Gop Taipeng dan Ong Tan segera menjurah kepada si Opo sambil berkata, telah lama kami mendengar nama besarmu, saudara muda, si Opo tidak mau kalah set sembari membalas hormat, dia pun berkata, aku juga sudah lama mengagumi kalian. Dalam hati si Opo justru mengeluh mauto aku bisa saja, orang seperti aku ini mana pantas disebut tokoh Kangoui lagi pula aku tidak bisa berenang, bagaimana kalau hal ini ketahuan kelak perjamuan istimewa itu pun dilanjutkan sampai akhirnya arak habis, daging serta bakpau tidak bersisa lagi, Ong Tan mula-mula yang paling malu, tapi belakangan dia yang justru paling banyak gegares. Mau sipet menyekam mulutnya dengan ujung bajunya, kemudian berkata, goloyacu, sahabat ciliku ini pandai berenang dan menyelam. Tetapi dia tidak mengerti ilmu silat sama sekali, karena itu, dalam pertempuran kali ini, hanya satu lawan dua. Hal ini bukan semata metu karena aku memandang rendah kalian berdua, Gop Taipeng memperhatikan mau sipet lekat-lekat. Aku rasa sebaiknya perkelahian ini kita tunda setengah tahun lagi saja, kenapa tanya mau sipet heran? Kau sedang terluka, mau heng. Tentu kau tidak bisa mengerahkan ilmumu dengan baik, sahut Gop Taipeng. Andai kata aku si orang tua meraih kemenangan, tidak ada yang dapat kubanggakan. Tetapi kalau aku sampai kalah, habislah pamorku selama ini, bagiku, terluka atau tidak? Tak banyak bedanya, kata mau sipet sambil tertawa terbahak-bahak. Kalau kita harus menunggu setengah tahun, apakah khusus kita tidak jadi melilit dan putus dengan tangan kiri menopang pada batang pohon dan tangan kanan menggunakan golok sebagai tongkat, mau sipet berdiri perlahan-lahan. Goloyacu, kau memang selamanya tidak pernah menggunakan senjata. Saudara Ong, keluarkanlah handalanmu itu katanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!